Geng motor di kota Probolinggo serang rumah warga. Pelaku melempar batu ke arah warga yang tengah duduk-duduk di teras rumah. Tidak mau terluka, warga membalas dengan melempar gelas dan piring. Aksi ini terekam CCTV dan hingga kini kasus tersebut ditangani kepolisian setempat. Warga Kelurahan Jerbeng Lor, Kecamatan Kedopo, kota Probolinggo, selama tiga minggu belakangan mendapat serangan geng motor. Aksi dari belasan geng motor ini terekam CCTV dari salah satu rumah warga. Dalam rekaman CCTV, belasan motor dengan kenalpot Brong mendatangi perkampungan warga sekitar pukul dua dini hari dengan membelayar kenalpot sekencang mungkin. Sejumlah anggota geng motor selanjutnya melempar batu ke arah warga yang tengah duduk di teras rumah warga. Tak mau terluka, warga membalas dengan melempar gelas dan piring. Kelompok pemuda ini baru kabur setelah warga lain berdatangan. Beruntung, aksi tidak terpuji ini tidak sampai melukai warga dan merusak rumah warga. Anak-anak sedang main IV di sini, ada sejumlah sepeda motor, pakai kenalpot Brong itu. Brong ya? Ya, berhenti lalu menyerang. Bitar jam dua setengah tiga lah. Dilempar batu sini, anak-anak kan waktu tidak tahu kan, tidak ada yang batu di sini, tidak ada. Akhirnya melawannya pakai gelas. Oh, dilempar juga? Ya, sama piring. Ya, ada yang kena sininya, anak sini. Luka ya? Ya, bukan luka, kena memar. Kalau sepeda motornya jumlahnya kira-kira 12, tapi yang nyerang itu 4. 4 sepeda motor. Yang lain? Yang lain nunggu di selatan. Oh, selatan. Kasus teror penyerangan ini tengah ditangani kepolisian setempat. Diharapkan semua pihak menahan diri agar ketertiban tetap terjaga. Dari Probolinggo, Farid Talevi melaporkan.